Terima kasih. Ya, libur ya. Ya, burunya dari sekolah ya, biar jadi anak yang pintar. Iya, kan, Kak. Ibunya kemana emang, Bang? Sudah meninggal, Bang. Innalillahi. Maaf ya, Bang. Ya, Bang. Iya, Bang. Pegangan ya, Putri. Sudah, Mbak. Putri sudah lama, Bang, diajak nari. Sudah, Mbak. Sejak kecerdasan saya meninggal, Putri sempat dijagain sama mertua saya. Nah, sekarang yang mertua saya kan harus kerja. Makanya Putri tidak ada yang jagain. Ya, mau gak mau, saya ajakin Putri nari kemana-mana. Oh, gitu. Putri seneng gak hari ini? Seneng dong, Pak Narina. Aku antan. Oh, Putri uang tahun. Selamat ya, Putri. Iya, Tante. Sama-sama. Iya. Putri, abis ini mau diajak kemana sama Bapak? Aku kayaknya pengen diajak makan. Katanya pengen makan si Somai. Somainya Bang Kumes. Tante diajak gak? Diajak gak ya. Oh, iya, Bang. Di depan kan ada toko tuh. Kita perhenti dulu sebentar ya, Bang. Iya, iya. Baik, Pak. Iya. Bang, tunggu bentar ya di sini. Putri, temenin Tante yuk ke dalam. Bapak, kok Putri dayak juga? Kenapa? Iya, Bang. Saya mau beliin peronakan saya boneka. Kalau aja Putri bisa milihin. Boleh kan, Bang? Boleh gak, Pak? Abang gak percaya sama saya. Kalau Abang gak percaya, ikut saya aja ke dalam yuk. Iya, iya. Boleh, boleh. Boleh. Iya, makan. Yuk. Makan. Yuk. Bentar ya, Bang. Tadinya saya was-was nih sama customer saya nih. Saya mikirnya, Putri anak saya mau diapa-apain. Tapi, saya lihat-lihat sih, customer saya ini kayaknya baik doang ya. Tante, ini nih, bagus. Mana? Oh, ini. Ininya bagus. Kamu suka? Suka. Yaudah, Tante pilih yang ini satu. Tante, aku pesukung dulu ya. Oh, iya. Wah, ini kok bagus banget. Putri, kenapa? Kamu suka sama tas ini? Iya, dari dulu aku suka sama tas tudak pulmi ini. Coba Tante lihat. Yaudah, Putri sekarang keluar temuin Bapak dulu ya. Iya. Saya tahu, Putri pengen banget tas itu. Tapi, saya sadar, Saya gak mampu beliin tas itu buat anak saya. Karena saya tahu, pasti harganya sangat mahal. Saya merasa sebagai orang tua sangat lemah, sangat jahat. Karena saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan anak saya yang menginginkan tas itu. Sepertinya Putri seneng banget teman tas itu. Saya sedih, hati saya sangat remuk, remuk, hancur. Karena saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan anak saya. Putri naik lagi atau jahatnya keluar. Putri? Maafin Bapak ya, nak. Maafin apa, Pak. Karena Bapak belum bisa menyondengin kamu, sayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!